When I wake up I'm gonna be the man who wakes up next to you Then I go Yeah, I know I'm gonna be I'm gonna be the man who goes along Hai, kembali lagi di channel Cajunzan guys Ya, sebelum kita pergi ke pantai pacar Nah, ini ada saya tunjukkan beberapa perjalanan saya menuju ke pantai Yang sebelumnya ini memang lagi proyek JLS guys Jadi, saya kasih tahu untuk perjalanannya, situasinya Ya, jalannya untuk ke pantai Semuanya nanti lewat di sini ataupun lewat di Pucang Laban Nah, kebetulan ini saya memang lagi lewat di daerah sebelum Pucang Laban ya guys Jadi, ini karena memang aku sendiri punya saudara dan punya keluarga Daerah Tulung Agung Saya lewatnya ini daerah Pantai Sanggar gitu Kalau mungkin ada yang tahu Dan ini memang kebetulan proyeknya masih sampai di sini guys Kebetulan saya waktu ke sini masih sampai di sini Nah, ini yang disebut namanya JLS Jadi, ini nanti kawasannya daerah selatan ya guys Jadi, jalan selatan Nanti ini rencananya memang sampai ke Banyuwangi Dan kalau ke arah Malang juga tembus ya guys Jadi, seperti ini Jadi, nanti kalau kita mau ke pantai pun enak banget Karena untuk jalur selatan sendiri sudah ada guys Jadi, bisa lihat kanan kiri Pemandangan sekelilingmu ada bukit-bukit dan sebagainya Nah, ini termasuk JLS ada proyek yang cukup-cukup Lumayan membantu kalian untuk pergi ke pantai Salah satunya di Tulung Agung ini guys Nah, yang kebetulan adalah pantai yang kita tuju saat ini adalah pantai pacar guys Nah, yang belum tahu tentang pantai pacar Silakan simak video ini sampai selesai ya guys Karena ini saya akan tunjukkan arahnya dan tempat Keadaan situasinya, parkirannya dan sebagainya Bisa kalian nikmati semuanya guys Oke, dan ini sangat banyak pantai Kalian tinggal macu dikit sudah ketemu pantai Oke guys, dan ini tempat parkirannya Karena ini sudah sampai di tempat pantai pacar Tulung Agung Dan ini untuk parkirannya kalian bisa lihat Parkirannya cukup luas, lebar Dan untuk posisi kalian mau jalan-jalan ya bisa keliling masih bisa guys Ya, untuk kalian ke toilet juga ada Ya, untuk parkir sepeda motor juga ada Kalian tinggal maju di pintu utama ini Ini adalah tempat pintu masuk ya Untuk sepeda motor juga masuk di parkir sini guys Oke, nah untuk zaman sekarang masih enak guys Dulu saya pernah kesini dan ini yang sudah kedua kalinya Saya kesini untuk sekarang tempatnya enak banget Sudah ditata, dibikin taman, ada tempat parkirannya yang begitu rindang Dan ini bisa juga buat kema ya guys Jadi camping Tapi soal untuk camping Aku tidak membahasnya Mungkin kalian kalau kesini bisa tanya Sama pintu masuk Atau sama orang yang untuk menjaga tempat ini ya guys Nah, ini adalah spot foto yang kalian bisa gunakan guys Dan ini memang harusnya memang maksimal 4 orang ya guys Jadi harus hati-hati Kalau mau foto Sabar Tunggu dulu gantian ya Kalau untuk shot spotnya ini memang cukup bagus guys Akhirnya kamu bisa dihadangkan dengan pemandangan secara langsung luas dari pandangan dari atas gini Benar-benar bagus banget guys Oke, saatnya kita naikkan pesawat terbang dulu guys Karena ini menjadi suatu pemandangan yang cukup bagus juga dari atas guys Supaya kalian bisa melihatnya secara luas dengan mata kepala sendiri ya guys Oke Nah, tentunya untuk pantai pacar Tolong Agung ini memang adalah salah satu destinasi pantai yang menarik di Jawa Timur Ya, karena lokasi dan rutenya ini sangat-sangat dekat banget ya Kalau kalian mau ke pantai pacar Tentang ini sebenarnya di desa Pucang Laban Kecamatan Pucang Laban, Kabupaten Tolong Agung Lokasinya terdekat dengan pantai Molang Ya, kedung tumpang, lumbung Ini berdekatan banget Jadi enak kalau pengen ke pantai ya tinggal jalan dikit Sudah banyak pantai guys Apalagi sekarang kondisinya ada JLS ya Zaman dulu masih belum dibikin jalan guys Ya, jadi sampai muter-muter berapa kilo gitu Untuk lewati bukit di pantai ini guys Tapi sekarang wow enak banget Apalagi sekarang sudah dibikin wadah tempat ya Terus lokasinya jadi kelihatan enak banget ya Sekarang dibuat wisata benar-benar kelihatan Tolong Agung ini memang benar-benar mulai maju guys Ya, karena aku sendiri merasakan perbedaannya waktu dulu Pertama kali ke Tolong Agung tahun 2017an gitu guys Tapi sekarang beda banget Karena ini adalah tempat kemana aku pergi ke pantai Di Tolong Agung ini enggak sekali guys Karena aku berkali-kali sekitar 4 kali aku ke Tolong Agung Jadi ini benar bagus banget Salah satunya adalah pantai pacar ini guys ya Jadi kalian bisa lihat sendiri tempatnya Kalian bisa jalan turun ke sini guys Kalau soal parkir kalian bisa lihat sendiri Parkirnya tadi cukup enak banget Dingin banget ya Oke, kalau kalian turun hati-hati Sabar, pelan-pelan Tidak boleh dorong-dorong atau sebagainya Oke, dari spot sini juga bagus untuk foto-foto Nah, di sini juga turunnya agak sedikit curam dikit Jadi tetap hati-hati ya guys Oke Untuk buat kalian yang rencana pergi ke Tolong Agung Yang jarak dari stasiun atau yang mungkin turun dari stasiun Tolong Agung sekitar 43-44 km Ya, dari stasiun ke tempat sini guys Dan kamu dapat mencapainya dalam waktu sekitar 1 jam setengah Ya, dengan berkendara tentunya ya Dengan motor atau mobil ya guys Tapi kalau ya cuman berdua orang Ya, motor aja juga cukup bagus guys Karena aku dulu Kesini aja naik motor itu enak banget Kalau untuk kalian pengen pergi bersama teman-teman banyak Keluarga Ya, anak, istri Ya, bisa naik kendaraan tuh Mobil turunnya perlu ya guys Dan sekarang apalagi jalannya enak banget ada CLS Terima kasih telah menonton! Gimana guys? Bagus banget kan Jadi, kalau kalian kesini tidak rugi banget Karena pastirnya juga Pastirnya bagus Purti Bersih Dan ini Keunikannya memang sangat unik Karena Diseling dengan Serpian dan bongkaran batu karang Yang menciptakan suasana yang unik Apalagi juga ada air terjunnya guys Di pantai pacar Kamu dapat menikmati air terjun kecil setinggi 3 meter Yang menambah daya tarik alaminya Dan juga ada tebing batu kapur Untuk pemandangannya Teping batu kapur yang eksotis di pantai ini juga cocok untuk dijadikan latar belakang foto yang menawan Nah, untuk aktivitas yang bisa dilakukan disini adalah hunting foto Kamu bisa memanfaatkan pemandangan tebing batu kapur sebagai latar belakang foto yang kece Nah Jadi, jangan Tidak ada alasan ya Kalau tidak ada tempat spot foto Disini karena sudah disiapkan Spot-spot foto Bagus-bagus guys Jadi, kalian bisa menikmatinya Karena sudah disiapkan oleh pengelola Termasuk ayunan di atas bukit Dan gardu padang Untuk melihat pemandangan sekitar dari ketinggian Oke Dan salah satunya juga bermain air dan pasir Kalian bisa menikmati momen bermain air dan pasir di tepi pantai yang indah ini Bersama keluarga, anak-anak, atau pacar kalian, atau saudara, dan sebagainya guys Kalian bisa juga menikmati keindahan alam di pantai pacar ini Karena ini benar-benar menawarkan pemandangan yang alam yang memukau Terutama dengan kombinasi pasir, tepik, dan air terjun Gimana guys? Menurut kalian ini worth it gak? Jelas ini worth it buat saya guys Kalau saya pergi ke sini Bisa-bisa balik lagi pengen main ke sini guys Oke Jadi, semua spot Tempat yang sudah saya sampaikan tadi Sangat banyak sekali guys Jadi, jangan khawatir untuk soal Gimana situasinya Karena ini sudah saya jelaskan semuanya guys Semoga video ini yang kalian tonton sampai habis bisa paham Dan bisa menjadi suatu rekomen buat kalian yang pengen pergi ke pantai Tulung Agung Ya, disini juga salah satunya guys Banyak banget pokoknya selama kalian ada di Tulung Agung ini Apalagi sudah ada jalan JLS ini Sangat enak banget pokoknya Ya, ya? We're wanderers Seekers of the unknown With hearts on fire We'll never be alone From crowded streets To where the mountains kiss the sky With each step we take Our spirits rise high Roaming souls With up-open hearts we soar Through the wilderness We'll explore Together we'll sail across the rolling sea Roaming souls Forever wild and free We'll follow the path Where the wind goes Through valleys deep And where the wind goes Oke, yang kalian pengen tahu Untuk tempat satu ini adalah Toilet guys Kalau kalian mau pengen toilet Untuk nongkrong-nongkrong Santai-santai warung Disini masih banyak guys Oke, untuk toiletnya Ada di sebelah kanan ini ya guys Jadi sambil kalian nunggu Kalian bisa santai-santai Nunggu sambil ngopi mungkin Makan mie, kuah Dan pokoknya enak banget Situasinya disini adem Apalagi, oh iya Kalau kalian kesini sih cocoknya Agak pagi-pagi ya Kalau siang pasti panas tentunya Dan juga bisa sore Juga enak guys Oke, jangan lupa untuk like Comment Dan share ke teman-teman kalian ya guys Supaya mungkin Ada teman kalian Pengen ke tulung agung Ya, ini menjadi Salah satu rekomendasi pokoknya Oke, thank you Buat kalian yang sudah nonton See you And goodbye Di channel Jai-jai-jai-jai-jai Seekers of the unknown With hearts on fire We'll never be alone From crowded streets soon Where the mountains kiss the sky With each step we take Our spirits rise high Roaming souls With open hearts we soar Through the wilderness We'll explore Together we'll stand across the rolling sea Roaming souls forever one and free cũ Kita 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 Terima kasih telah menonton!